Saya ingin sampaikan terima kasih kepada warga yang menyampaikan aspirasi berupa kepercayaan, amanat. Kami sampaikan sekali lagi apresiasi dan kita ikuti prosesnya sehingga berjalan sampai tuntas dengan baik. Jadi semua kebijakan yang dibuat itu harus disosialisasikan dengan baik supaya masyarakat yang terdampak bisa mengantisipasi apapun isi kebijakannya. Nah kemudian terkait dengan substansinya ketika substansinya adalah rumah pertama dan rumah kedua rumah ketiga dibedakan maka harus ada sosialisasi supaya masyarakat tahu masyarakat tidak terkejut. Dan kita hormati warga dengan cara memberitahu bila ada perubahan. Lalu yang ketiga kita ingin agar Jakarta ini menjadi kota yang bisa terasa seperti rumah bagi semua. Nah kebijakan pajak dan kebijakan tata ruang sesungguhnya adalah tentang siapa tinggal di mana, siapa boleh tinggal di mana. Nah kita ingin semua orang boleh tinggal di Jakarta. Jangan sampai kebijakan pajak dan kebijakan tata ruang membuat sebagian kita pelan-pelan tergeser dari dalam kota. Akhirnya harus pindah ke luar kota karena kebijakan pajak dan tata ruang. Nah prinsip itu yang dulu kami pegang terus. Kami ingin warga Jakarta termasuk yang prasejahtera bisa tinggal di Jakarta dengan tenang. Pak Hades kemarin PKS sudah sebut kalau Pak Hades itu enggak perlu lagi uji kelayakan. Tapi di satu sisi PKB minta termasuk Pak Hades sekalipun perlu ikut uji kelayakan untuk menjadi sarang. Kalau tanggapan Pak Hades sendiri siap ikut uji kelayakan. Kami menghormati apa yang disampaikan kemarin oleh PKS. Kami menghormati semuanya dan kita mengalir saja sampai jalan. Pak dengar PKS ini ditawari kursi cawagung dari koalisi. Saya rasa kita lebih penting membicarakan tentang kondisi warga Jakarta sekarang ya. Dan problem-problem yang harus diselesaikan. Karena itulah sejatinya mengapa ada pilkada. Pilkada ini bukan semata-mata tentang siapa menjadi calon, siapa menjadi wakil, partai apa mencalonkan apa. Tapi tentang kebijakan apa yang akan dibawa, kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Karena itu yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Ya teman-teman media lah yang menanggapi itu dengan lakukan investigasi. Keselamatan warga itu nomor satu. Dan ketertiban harus dijaga secara disiplin sehingga negara hadir untuk mencegah situasi seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.